Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Pak Sutri Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bakal kembali di sidang pada selasa 29 November 2022 hari ini. Sidang Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Nantinya dalam persidangan rekaman CCTV di rumah mereka di Saguling bakal dibuka. Rekaman CCTV ini dibuka dengan bantuan dari saksi ahli digital forensi. Menurut Majelis Hakim, rekaman CCTV di rumah Saguling sangat penting untuk persidangan. Tak hanya di rumah Saguling, Majelis Hakim juga minta CCTV di sekitar rumah Saguling turut diputar. Sidang perkara yang menyeret mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Ferdi Sambo itu akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda pada persidangan ini disebut Humas PN Jakarta Selatan Juyam Toh masih berupa pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ahli dalam urusan digital forensik di persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Senin 28 November 2022. Di dalam persidangan, Heri Prianto sebagai saksi ahli tersebut bertugas membuka file rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo saat kejadian penembakan. Setelah memutar cuplikan video CCTV itu, Heri pun undur diri dari persidangan. Permohonan undur diri disampaikannya melalui JPU sebagai pihak yang menghadirkannya. Majelis Hakim pun mengabulkan permohonan tersebut. Tetapi dengan syarat, Heri kembali dihadirkan pada persidangan pada Selasa 29 November 2022. Bukan hanya CCTV di rumah Durian Tiga, Majelis Hakim juga meminta agar CCTV di sekitar rumah Salguling turun diputar di persidangan hari ini. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!